Dahsyat ternyata inilah cara mencairkan foundation padat dengan mudah dan cepat. Liquid foundation bedak cair adalah produk kecantikan yang menjadi pilihan nomor satu dalam urusan. Fondasi Makeup Ada banyak produk liquid foundation yang bagus dari berbagai merek. Untuk rekomendasi merek foundation cair yang bagus 10 merek liquid foundation terbaik ini. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan liquid foundation yang ada di pasaran bisa mengambil hati semua orang. Kadang ada foundation yang cocok, tapi harganya terlalu mahal. Ada foundation yang bagus, tapi warnanya tidak sesuai dengan kulit pembeli, dan lain sebagainya. Makanya, ada orang yang lari ke foundation lain. Seperti yang berbentuk padat press powder foundation misalnya. Tapi, tentu saja foundation ini kurang bagus untuk dijadikan alas bedak. Karena bagaimanapun juga bentuk awalnya adalah bubuk. Tapi, Anda tak perlu membuang foundation padat Anda, kok. Ubah saja menjadi cair. Pada hari yang berbahagia ini, baca terus mau membagikan tips bagaimana cara mencairkan foundation padat. Dengan beberapa bahan dasar ini, Anda dapat membuat foundation cair Anda sendiri di rumah. Bahkan, Anda bisa menyesuaikan konsistensi, coverage, dan warnanya sesuai dengan selera Anda. Berikut adalah 10 bahan yang bisa dipakai untuk mencairkan foundation. Bahan untuk mencairkan foundation padat 1. Moisturizer Cara mencairkan foundation padat Yang pertama adalah cara yang paling mudah. Yaitu dengan menambahkan pelembab krim atau cair. Sebelum menggunakan foundation, Anda pasti pakai pelembab juga, kan? Nah, sekarang pelembabnya dicampur dengan foundation padat untuk membuatnya jadi liquid foundation. Anda bisa menyesuaikan tingkat coverage yang diinginkan. Semakin sedikit foundation yang Anda campur, maka cakupan foundation cair buatan Anda akan semakin lemah. Bisa disamakan dengan tinted Moisturizer atau BB krim. Kalau Anda ingin menjadikannya liquid foundation dengan coverage tinggi, tambahkan lagi foundation padatnya. 2. Primer Ubah foundation padat Anda jadi cair dengan menambahkan face primer. Penggemar makeup sejati pasti tahu kalau menggunakan face primer makeup base sangat penting sebelum menggunakan kosmetik. Nah, manfaatkan face primer Anda untuk menyulap foundation yang tadinya padat jadi liquid. Ada beberapa jenis primer di pasaran, yaitu cair dalam botol spray, gel, dan krim. Semuanya bisa Anda pakai untuk mencairkan foundation. Tapi, kalau bisa gunakan primer yang transparan supaya warna foundationnya tidak berubah, ya? 3. Liquid High Cliter High Cliter juga bentuknya bermacam-macam. Ada yang bubuk seperti bedak loose powder, bubuk padat press powder, krim, gel, dan ada juga yang cair. Nah, Anda bisa menggunakan High Cliter yang konsistensinya cair untuk dicampur dengan foundation padat. Jadi, tak hanya liquid High Cliter saja, ya? Anda bisa juga menggunakan High Cliter krim atau gel. Padukan dengan foundation padat secukupnya, aduk rata untuk membuatnya jadi liquid foundation. Tapi, perlu diperhatikan karena ini adalah High Cliter. Maka wajah Anda akan terlihat berkilau di semua tempat bukan cuma di area tulang wajah saja. Jadi, mungkin akan ada beberapa orang yang kurang menyukai metode ini. Seabutter atau mentega seabutter adalah zat yang paling sering ditambahkan ke dalam makeup dan skin care. Produk ini merupakan lemak alami yang diekstrak langsung dari buah pohon seabutter. Mentega seabutter memiliki manfaat seperti melembabkan kulit, mengandung anti-iritasi dan antibakteri, dapat meratakan warna kulit, bekerja sebagai tabir surya alami, hingga mampu mengencangkan kulit. Maka itu, Anda sebaiknya stok seabutter sekarang juga di rumah. Selain untuk perawatan, Anda bisa juga menambahkannya pada fondasen padat untuk membuatnya jadi cair. 5. Jojoba Oil Jojoba Oil merupakan minyak nabati multifungsi. Anda bisa menggunakannya sebagai pembersih makeup, penebal rambut, dan sebagai minyak esensial untuk skin care dan makeup. Nah, Anda bisa menggunakan Jojoba Oil ini sebagai pencair fondasen juga. Minyak yang diekstrak dari semak Jojoba ini mudah diserap kulit, lalu tidak memiliki aroma tertentu, sehingga tidak akan mengganggu Anda. Walaupun berbentuk minyak, Jojoba Oil cocok untuk diaplikasikan pada semua jenis kulit. Bahkan, minyak ini dapat menghidrasi dan mengunci kelembaban kulit serta menyembuhkan kulit berkat. Kandungan anti-inflamasinya 6. Petroleum Jelly Memang ada perdebatan tentang penggunaan petroleum jelly pada wajah. Tapi, sejauh Anda tidak mengalami masalah ketika menggunakannya. Maka petroleum aman-aman saja dipakai untuk mencairkan fondasen. Memang, petroleum jelly tidak bisa meresap ke dalam kulit dengan cepat seperti minyak esensial. Tapi produk ini dapat berfungsi sebagai moisturizer yang baik. 7. Biswax Anda bisa menggunakan biswax, tapi jangan biarkan dia sendirian. Maksudnya, untuk membuat fondasen jadi cair. Sebaiknya gunakan biswax dan minyak esensial lainnya seperti Jojoba Oil, Coconut Oil, atau minyak vitamin E. Anda bisa juga menambahkan sedikit geliserin. Pesas, geliserin bagus untuk kulit kering. 8. Lavender Oil Minyak esensial seperti lavender oil dapat Anda gunakan untuk mencairkan fondasen. Tak hanya mencairkan fondasen padat. Minyak lavender juga akan menambahkan aroma lembut dan gizi untuk kulit Anda. Selain minyak lavender, Anda bisa pakai minyak esensial lainnya seperti rosemary, apricot, carrot seed, camomile, alpukat, mawar, atau vegetable glycerin. 9. Aluvera Gel Aluvera Gel sedang sangat diminati di Indonesia. Ya, orang-orang membeli produk ini karena segudang manfaatnya. Pertama, gel lidah buaya bisa dipakai sebagai pelembab. Kedua, gel ini bisa berguna sebagai masker untuk deep conditioning kulit. Ketiga, Anda bisa menggunakan gel ini sebagai sleeping pack, yaitu masker yang dibawa tidur. Terakhir, tentunya Anda dapat mencampur gel ini untuk membuat liquid fondasen. Penambahan aluvera gel pada fondasen dapat membuat fondasen lebih menempel di kulit. Fondasen juga jadi tidak keiki walaupun setelah berjam-jam digunakan. Dan, para penyuka makeup Korea pasti senang mendengar ini. Karena aluvera gel plus fondasen dapat menghasilkan makeup natural yang nampak glowy. 10. Wichazel Bahan selanjutnya yang bisa Anda gunakan untuk mencairkan fondasen adalah Wichazel. Sebenarnya Wichazel adalah bunga mungil berwarna kuning. Spesiesnya tersebar di Amerika Utara, Jepang, dan Cina. Bunga yang cantik ini diekstrak untuk dijadikan minyak esensial. Wichazel dapat digunakan untuk seluruh tubuh. Manfaatnya diantaranya adalah menyembuhkan luka. Antiiritasi, mengobati jerawat, dan masih banyak lagi. Nah, Anda bisa banget menggunakan Wichazel untuk membuat fondasen padat jadi cair. 11. Face Serum Face Serum merupakan cara mencairkan fondasen padat yang paling cepat. Serum wajah biasanya berbentuk minyak yang mudah diserap kulit. Untuk mengubah fondasen padat jadi cair, Anda tinggal tambahkan beberapa tetes serum wajah dan foila. Fondasen cair telah menjadi milik Anda. 11 bahan yang bisa Anda pakai untuk mengubah fondasen padat jadi cair. Cara mencairkan fondasen padat Cara mencairkan fondasen padat 1. Diaduk Siapkan bahan yang ingin Anda gunakan. Anda bisa mencampur fondasen padat dengan beberapa bahan sekaligus. Misalnya biswax dicampur dengan vitamin E oil. Cara termudah untuk membuat fondasen jadi cair adalah dengan mengaduknya. Sebab bentuk awal fondasennya padat, maka Anda perlu menghancurkannya dulu jadi bubuk. Caranya bisa dengan mencungkil fondasen menggunakan spatula kecil untuk mengaduk makeup. Anda bisa juga mengeruk fondasen padat dengan sikat spuli. Sebaiknya Anda membuat fondasen cair secara fresh. Maksudnya, baru dibuat ketika Anda akan menggunakannya saja. Kecuali jika Anda telah menemukan rasio yang tepat. Maka Anda bisa membuat batch yang agak banyak sekaligus. Siapkan mangkuk tempat kecil atau mixing palette. Masukkan fondasen dan bahan yang diinginkan. Lalu aduk menggunakan spatula, kuas makeup, atau sendok kecil. Anda bisa juga langsung mengaduk di telapak tangan yang bersih. 2. Direbus Cara mencairkan fondasen padat yang selanjutnya agak lebih ribet karena Anda akan merebusnya. Merebus fondasen pun tidak langsung dipanci. Melainkan dengan teknik double boil, seperti ketika Anda akan mencairkan coklat. Caranya siapkan panci berisi air. Di atasnya, Anda bisa menyimpan panci lagi, atau mangkuk tahan panas, dan lain-lain. Nah, fondasen dan bahan-bahan lainnya dimasukkan ke bagian atas tadi. Anda bisa menambahkan bahan-bahan yang diinginkan dengan fondasen padat yang sudah Anda Hancurkan. Cara ini ideal ketika Anda ingin menggunakan seabuter atau biswax yang memang harus dicairkan. Terlebih dahulu sebelum bisa dipakai. Jika Anda memiliki kulit kering, bisa menggunakan bahan pelembab yang cukup banyak. Aduk hingga fondasen jadi rata. Jangan dulu masukkan fondasen ke tempat penyimpanan jika masih panas. Nah, itu di acara mencairkan fondasen padat. Kelebihan liquid fondasen adalah lebih menempel dan lebih tahan lama daripada fondasen padat. Kesarnya, si fondasen padat itu dibuat untuk touch up. Tapi, kalau sudah dicairkan begini Anda bisa menjadikannya alas bedak. Fondasen cair yang baru selesai Anda buat. Tes coverage terlebih dahulu. Karena belum tentu fondasen tersebut bisa menutupi kekurangan di wajah dengan tepat. Tambahkan fondasen atau bahan-bahan lainnya hingga Anda mencapai konsistensi fondasen yang diharapkan. Dahsyat ternyata inilah cara mencairkan fondasen padat dengan mudah dan cepat. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa.